Di jejaraan Resmopolda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Hercules Rosario Marsal beserta kawanannya sejak ditangkap pada Jumat sore kemarin. Kapolda Metro Jaya menyatakan penangkapan Hercules dan kawanannya karena melakukan intimidasi kepada anggota Reserse yang sedang mengelar apel operasi pemerintasan preman Isma. Pemeriksaan terhadap Hercules dan sekitar 50 kawan-kawannya berlangsung di subdit Resmopolda Metro Jaya sejak Jumat malam kemarin. Polisi sempat menghentikan pemeriksaan pada Sabtu dini hari dan dilanjutkan kembali pada jam 10 pagi tadi. Saat pemeriksaan, pihak Resmop juga memeriksa 4 unit kendaraan yang diamankan dari tempat kejadian perkara. Dari salah satu mobil itu ditemukan sejumlah barang bukti di antaranya sebilah parang, pistol revolver, dan 6 peluru, senapan angin, dan 8 dus peluru, sebuah handphone, alat pancing, pisau dapur, dan satu tabungka silinder. Selama pemeriksaan, kolega Hercules sempat datang menjenguk namun dilarang karena pemeriksaan masih berjalan. Secara terpisah, Kapolam Metro Jaya Irjen Polisi Putut Eko Bayu Seno menyatakan penangkapan Hercules dipicu adanya intimidasi oleh kawanan Hercules saat anggota Reserse sedang melakukan apel operasi pemberantasan premanisme. Yang kemarin terjadi itu adalah anggota Reserse sedang melakukan apel di tempat itu. Ini juga dilakukan oleh seluruh jajaran untuk melakukan pemberantasan terhadap premanisme. Sedang melaksanakan apel, ada terjadi intimidasi dari kelompok itu. Kemudian ada pengerusakan kaca, kemudian memukul-mukul kendaraan polisi, kemudian kami datangkan dari Polda untuk membackup. Sehingga ditangkap 52 orang, sekarang sedang dalam pemeriksaan di Polda. Apabila dalam pemeriksaan itu ada yang melakukan pelanggaran hukum, kita akan proses sampai terus ke pengadilan. Kapolda juga menyatakan akan menindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran hukum. Dari Jakarta, Tim Tipiwan mengabarkan.